Al-Fatihah 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 Jelaka engkau Jelaka engkau Sungguh engkau telah memotong Bunda atau lehra saudara Jumlah Rasulullah Merajutkan ucapannya Seandainya salah seorang Di antara kalian Perlu atau dibutuhkan untuk memuji La pahalatan yang wala hal ini Mesti atau perlu Dipuji orang itunya Hendaklah dia dalam ucapkan Ah si bukaza Saya mendilai Dia begini Begini Dia mengucapkan Saya mendilai Dia langsung Dia orang pintar Dia orang hebat Tapi saya mendilai dia orang Saya jadi pintar Atau soleh Ikan Baktirnya yang ada di dalam Arti orang itu Kita tidak bisa Menilainya Bahkan dikisahkan Saat ada orang Menafik Saat Rasulullah Hendakkan depas Sehernya Malaupun Nafik Ini Dia masuk Islam Tapi setelah itu Sahabat membunuhnya Maka apa kata Sahabat ini Subuhi Rasulullah Apakah kamu belak Datanya Itu Berdengah Rasulullah Bila saja Kita mendilai itu Hanya dari Zohirannya Saja Kita lihat Penjelasan Dari hadis ini Kemudian Rasulullah Merajutkan Dari hadis tadi Janganlah kalian Suka Memuji Atau Menirai Seseorang Tujuh Di antara kalian Atau Suka Berlebihan Memuji Orang lain You just got share Dalam penjelasan Adis ini Anda Rasulullah Bukti Wahid Dan Nabi Sallallahu Sallam Bahasanya Seseorang Diceritakan Kepada Nabi Sallallahu Sallam Orang yang Menceritakan Itu Memuji Siapa Diceritakannya Bahwa Bahasanya Orang itu Baik Maknanya Asnami Dasanai Alman Asnai Itu merupakan Sebuah Ujian Yang Maknanya Adalah Memuliakannya Fakulat Nabi Sallallahu Sallallahu Waihak Al-Rasulullah Pun Menimpali Ucapan Orang itu Selaka Ikawnya Waihak Artinya Adalah Kalimatun Toru Umuh Wa Tawajjuh Kalimat Yang Merupakan Pujian Peribian Atau Tekuran Yang Sangat Tukal Uliman Wapara Minhal Adhi Wa La Yastahit Duh Yaitu Kita Mengucapkan Kepada Seseorang Yang Semestinya Dia Tidak Mendapatkan Itu Artinya Yang Menjawabkan Itu Celaka Bagi orang Itu Saat Kita Memuji Orang Lain Yang Selain Orang Itu Tidak Lain Dikuji Dari Ucapan Itu Maka Merupakan Kecelakaan Waih Mansubatun Al-Masri Mas Dari Al-Waidu Al-Husnu Wal-Hala'ku Wal-Masyafah Kecelakaan Di sini Sebenarnya Saat Kita Memuji Seseorang Berlipian Maka Sejatinya Kita Meneramkan Kepada Al-Husnu Wal-Hala'ku Akan Menimbulkan Bagi orang Itu Saat Kata Rasulullah Barua'ku Menceritakan Tadi Waih 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 Celaka Engkau Ucapan Doa'ku Semoga Engkau Sedih Atau Maknanya Semoga Engkau Seksara Atau Semoga Engkau Mendapatkan Musibah Yang Parah Hal Dijelaskan 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 Dalam Riwayat Dalam Karangan Dalam Karangan Sengaranya Kira Makna Kota Atau Luka Suahibah Makna Ucapa Rasulullah Sumbu Aikah Salaam Mata Kunda Atau Lihat Saudara Kata Syekh Di sini Rasulullah Itu Ingin Menjelaskan Tentang Bahaya Ucapan Ujian Terhadap Orang Lain Disitu Terdapat Sebuah Hal-hal Yang takuti Yang dikhawatirkan Akan terjadi Saya kata Memujinya Bagai Babi Man Tahu lagi Wahalatul Memburu Di Dini Iaitu Saat kita Memuji Seseorang Sama Artinya Kita Mendoakan Kerusakan Kepada Orang Yang kita Puji Di Dalam Agamanya Jadi Saat kita Memuji Seseorang Contoh Kita Mata Pada Orang Orang Yang Masya Allah Orang Orang Murah Apa Kata Saya Disini Sama Artinya Kita Ingin Merusak Agama Saudara Kita Itu Sendiri Maka Apa Kata Saya Lagi Disini Babi God In Honuki Tashtad Duwadan Zibud Dima Kuwadan Tagil Hayat Saya Kedar Memetong Lihat Seseorang Itu Yang Terjadi Efeknya Kutus Lihat Seseorang Kemudian Tertumpah Darah Kemudian Dia Menegang Dunia Atau Kehidupannya Habis Itu Hanya Efek Dari Sekedar Memunuh Dengan Memotong Leher Ada Bagaimana Biban Di atasan Bikot Gertawal Akhi Sebaliknya Bagaimana Dengan Orang Yang Dengan Memuji Saudaranya Bisa Jadi Saudaranya Orang Yang Memurah Kemudian Dia Dikuji Akhirnya Dengan Seri Dikuji Orang Yang Bimurah Bimurah Akhirnya Dia Hilang Sifat Bimurah Akhirnya Dia Menjadi Orang Yang Sombong Maka Apa Efeknya Hilang Sepertawa Sombong Sombong Epek Dari Kita Memuji Tadi Kata Sombong Sombong Yang Menyebabkan Sahabat Kita Itu Dizarat Kedalam Neraka Walaupun Dia Tetap Menjadi Orang Yang Masya Allah Tapi Hatinya Usah Akhirnya Disimpul Sifat Ujung Sifat Ria Atau Yang Lainnya Saya Kata Rasulullah Orang Yang Seperti Sombong Dalam Dirinya Lain Tidak Akan Dimasuk Kedalam Surga Orang Yang Di Dalam Dirinya Masih Ada Kesembuhan Walaupun Semisar Biji Bayang Dan Kita Datangkan Kita Puji Dia Akhirnya Dia Menjadi Sombong Akhirnya Sifat Tawadu Simbun Hilang Itu Mungkin Rasulullah Menjelaskan Dalam Hadis Yang Layan Sesungguhnya Hal Yang Paling Saya Hakuti Yang Paling Saya Khawatirkan Terjadi Pada Diri Kali Adalah Syir Kecil Atau Pada Sahaf Punt Bertanya Apa Itu Sir Kecil Maka Rasul Mengatakan Tariah Sir Kecil Itu Adalah Riyah Awal Dini Ikhlas Berbagi Mengajar Atau Yang Lain Dengan Dikuji Akhirnya Dia Sifat Sombong Atau Riyah Maka Seolah Dia Memotong Oleh Rasul Dara Kita Itu Lebih Baik Baginya Karena Dia Hanya Terputus Dari Irpan Dunia Kalau Orang Pending Dunia Dari Orang Soleh Masuk Kedalam Surga Kalau Orang Yang Jelit Masuk Kedalam Ngerakan Ada Orang Yang Soleh Tari Saat Kita Puji Dia Seolah Apalah Kata Syair Disini Kita Terlebih Mutus Sifat Tawadu Sifat Kebaikan Seseorang Yang Menyakibatkan Dia Menjadi Orang Yang Sombong Orang Menjadi Pujuk Menjadi Sifat Ria Maka Hendaklah Kita Jauhi Terlalu Sering Memuji Orang Lain Rasulullah Menjelaskan Disini Yang Uduh Menyawa Orang Rasulullah Mengucapkan Ucapan Ucapan Teguran Tari Waih Celaka Berulang Rasulullah Menguanya Kar Orang Al-Qual Fiz Zajari Lihi Wali Wair Mata Mula Ucapan Itu Celaka 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 Agar Orang Yang Ucapkan Ini Lebih Hati Hati Dan Orang Yang Tahu Itu Juga Hati Hati Jangan Sampai Suka Memuji Saudaranya Al-Mada'i Min Khifah Alayhi Dal Wujub Terutama Bagi Orang Orang Yang Dibhatirkan Akan Timbul Rasa Wujub Bagi Orang Saat Kita Memujinya Maka Bagi Orang Yang Kita Wujub Akan Timbul Bagi Dirinya Ini Lebih Dibhatirkan Lebih Kita Jauhi Jangan Sampai Kita Memujinya Kemudian Kata Syekh Menjelaskan Tentang Makna Seandai Seseorang Di Atanah Kalian Perlu Terbut Untuk Memuji Orang Lain Maka Apalanya Kepala Ya Kul Hidda Al-Lain Saat Memuji Mengucapkan Terhadap Orang Yang Akan Dibujinya Saya Menilai Dia Begini Dan Begini Yang Langsung Kita Mengatakan Dia Orang Begini Langsung Mengatakan Tapi Kita Hanya Menilai Saya Menilai Saya Orang Yang Baik Saya Menilai Saya Orang Yang Rajin Sholat Yang Lain Kita Katakan Dia Orang Sholat Yang Lain Kita Katakan Dia Orang Mulia Tapi Kita Katakan Menang Ucapan Saya Beritahuan Saya Orang Yang Soleh Baik Kalau Bermudah Saya Beritahuan Saya Cantik Nanti Yang Tampai Setelah Dia Tau Ternyata Jelek Kita Disahat Amat Saya Beritahuan Saya Agam Baik Ternyata Setelah Nikah Kacau Wah Dituntut Kita Hancur Makanya Hati Hati Kita Hanya Menilai Seperti Tau Kita Begitu Juga Rasulullah Saat Datang Tua Orang Yang Sari Bersengket Kepada Rasulullah Setelah Rasulullah Mendengarkan Penjelasan Dari Dua Bila Bihar Rasulullah Memutuskan Terhadap Mereka Setelah Setelah Dari Rasulullah Mengantarkan Pada Siapa Yang Saya Memberikan Hak Sadaranya Terhadap Dirinya Hendak Dikembalikannya Sejatinya Seandainya Saya Salah Atau Maknanya Ditu Rasulullah Seperti itu Sungguh Saya Memberikan Kepada Dirinya Potongan Dari Apinya Raka Jadi Walaupun Kita Dibenarkan Di Tengah Dilah Karena Pandainya Kita Bersilat Kita Kembalikan Sadar Kita Akidah Yang Sampai Kita Celaka Jadi Nama Ini Kata Sya Maknanya Apabila Kita Ini Muji Seseorang Hendak Kita Mengucapkan Saya Orangnya Baik Saya Orangnya Cantik Saya Orangnya Termawan Yang Termawan 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 Ternyata Orangnya Kaya Masya Allah Ternyata Semuanya Pinjaman Hati-hati Kita Makanya Kata Masa Ini Asy Bukata Saya Berkata Masanya Begini Orangnya Begini Hal ini Jelaskan Pil Undah Dalam Kitab Undah Jilid K13 Halaman 238 Maknanya Apa Saya Saya Pengen Saya Mempunyai Sifat Kondisi Seperti Ini Orangnya Baik Dan Sifatnya Juga Termawan Jadi Kita Menggunakan Istilah Saya Pengen Taman Saya Zom Itu Mbahasa Arab Artinya Kita Yang Yakin Melebihi 50% Itu Artinya Zom Jadi Sepenilan Saya Akualannya Baik Jadi Syaratnya Tingkah Nayang Syaratnya Dia Harus Mengitapinya Bukan Cuman Nek Adakah Ini Orangnya Dibuatkan Badi Topi Insya Allah Baik Jangan Tapi Betul-betul Sepetuan Kita Bisa Jadi Kalau Batang Kayu Kita Tahu Kita Akarnya Batang Yang Burus Jelas Dia Bukan Cuman Karena Lihat Akarnya Muter-muter Perkebut Jadi Kita Betul-betul Ingka Ada Yang Syaratnya Harus Kita Mengetahuin Yang Lihat Kita Faham Kondisi Orang Kita Perlu Memuji Orang Tadi Maksud Makna Kata Saya Disini Mengetahui Kondisi Orang Itu Betul-betul Menilainya Lebih Dari 50% Apabila Kita Sudah Mempunyai Ilfu Lidabi Dan Kata Lagi Betul-betul Kita Menilainya Sudah Menjadi Orang Baik Berarti Sudah Dikatakan Sebagai Zon Itu Perkaitan Kita Datang Orang Baik Sudah Dikatakan Sebagai Zon Adapun Seandainya Di bawah Itu Namanya Wahan Lemah Kita Rangu Tahan Orang Baik Tidak Masya Allah Itu namanya Cuman Wahan Kita Rangu Cuman Melihat Casing Saja Hp Keren Bukan Cuman Casing Orang Tidak 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 Yang Kita Rangu Menilai Hanya Kilop Orang Bukan Begini Saya Ucapkan Begini Yaudah Bukan Seperti Itu Betul-betul Dengan Berilmu Bukan Kata Sya Disini Kita Ucapkan Maknanya Se Pengembangan Saya S Sekut Pengertama Saya Tentang Nih Gini Lagi Tidak Selesai Tanpa Berlebihan Sehingga Jangan Sampai Dikatakan Jadi Saya Sebenarnya Jadi Kenapa Dia Menunjukkan Ah Sampunya Ini Menunjukkan Kita Hati-hati Kenapa Saudara Saudara Seperti Itu Hendak Kita Mengatakan Saya Beritahu Saya Dan Begini Kemudian Maknanya Ada Apa Tersembunyi Dari Apa Yang Kita Certakan Kepada Allah Itu Kita Kembalikan Kepada Allah Selebih Dari Apa Yang Kita Certakan Kita Kembalikan Kepada Allah Tersembunyi Fahil Bimana Memul Min Ah Sab Ah Sab Dari Asyik Dari Kepada Dari Kepada Setelah Kita Menjelaskan Apa Yang Jangan Sampai Kita Merupakan Allah Sebagai Tuhan Saya Seperti Ini Ada Yang Yang Allah Alam Jadi 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 Orang Menurut Nanti Tadi Jangan Saya Ceritakan Seperti Ini Ada Yang Allah Alam Ada Sekarai Sudah Terimut Kita Menilai Sejarah Zuhirnya Saja Kemudian Kata Rasulullah 7 hadis Tadi Jangan Kalian Menilai Atau Mensucikan Seorang Pun Terhadap Allah Seorang Dan Kata Yang Kita Memuji Orang Orang Bisa Jadi Kita Sebut Orang Soleh Allah Atau Orang Yang Mulia Langsung Apa Kata Saya Disini Karena Perkara Kemuliaan Perkara Dia Jujur Itu Perkara Kue Kita Tidak Bisa Menilainya Itu Kursan Hatinya Sendiri Bukan Kursan Kita Berkaitan Dengan Hati Sel Bukan Tidak Tidak Tetapi Kita Hanya Meditai Sejarah Fisik Saja Kita Menilai Orang Hanya Saja Fisik Dan Amal Saja Hal ini Jelaskan Tidak Imam An-Nawawi Dalam Kitab Di Dalam Hal ini Jelaskan Nawawi Dalam Juzget Delapan Halaman 126 Bitasorruf Kemudian Bukhari Melajudkan Hadis Setelahnya An-Abi Musa Kola Semi An-Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Rajulan Yasni Ala Rajulan Waitu Rih Waitu Rih Fakala Nabi Sallallahu Sallam Ada Seseorang Yang Memuji Orang Lain Rasulullah Mendengar Nabi Sallallahu Sallam Rajulan Yasni Ala Rajulan Rasulullah Mendengar Seseorang Memuji Orang Lain Secara Perlebihan Ini Orang Ini Didengar Rasulullah Memuji Orang Lain Secara Berlebihan Fakala Nabi Sallallahu Rasulullah Mengatakan Ahlaqtum Awkata'atum Zohral Rajul Sungguh Kalian Telah Mencelakakannya Sungguh Kalian Telah Memotong Orang Itu Yaitu Memotong Punda Orang Itunya Jadi Saat kita Sejatinya Saat kita Memuji Orang Lain Secara Berlebihan Atas Rasulullah Sama kita Memotong Leher Mereka Dizeleskan Syekh disini Tentang Maknanya Rasulullah Mendengar Seseorang Memuji Orang Lain Secara Berlebihan Artinya Memuji Seseorang Melebihi Apa yang Sepantasnya Dipuji Baginya Bisa Dibari Empat Seribu Dikata-kata Masya Allah Seribu Mungkin Seribu Seribu Banyak Sering Masya Allah Dia itu Dermawan Berimpak Di mana-mana Ternyata Cuman Buang Receh Jadi Jangan sampai kita Memuji Orang Karena Sering Dia Berimpak Ternyata Uang Seribu Orang Berimpak Langsung Terima Orang Tarok Kopor Masya Allah Sekopor Lalu Berimpak Tanpa Pengetahuan Jadi Jangan Kita Suka Memuji Orang Kata Rasulullah Ahlaqtum Semua Kalian telah Menghacurkannya Awkata'atum Semua Kalian telah Memotong Mereka Zohra Rajul Iaitu Kalian telah Memotong Pundak Pundak Mereka Dijelaskan Kata Syekh Dalam Kitab Andihaya Mujawazatul Haddi Fil Madahyi Wal Kadib Fih Disini Masuk Kepada Kedua Hal Berlebihan Saat Kita Memuji Mujawazatul Haddi Kita Disini Maksudnya Berlebihan Di dalam Memuji Seseorang Bahkan Sampai Kita Berbohong Untuk Memujinya Ini Biasanya Kebiasaan Orang-orang Syiah Memuji Imam-imam Mereka Berlebihan Sampai-sampai Ucapan Mereka Imam mereka Tidak Meninggal Dunia Kecuali Mereka Tahu Kapan Mereka Meninggal Dunia Itulah Keiman Orang-orang Syiah Mereka Tahu Kapan Mereka Ingin Meninggal Dunia Maka Dalam hal Ini Fakalan Nabi Rasulullah Mengatakan Ahlaktum Al-Qata'atum Zohra Rajul Sungguh Kalian Telah Mencelakakan Mereka Atau Kalian Telah Memotong Pundak Pundak Atau Leher Mereka Kata Kata Syekh Disini Syekh Periode Hadis Ini Ragu Atau Bimbang Jadi Yang Mereka Ini Ragu Dari Sana Apakah Makna Disitu Memotong Lehernya Atau Sekedar Ucapan Rasulullah Itu Ahlaktum Kecelakaan Baik Kalian Atau Rasulullah Menambahkan Setelahnya Kata'atum Zohra Rajul Kemudian Pelajar Yang kita Ambil Disini Kata Syekh Hukum Asalnya Kita Itu Jangan Sampai Kita Memuji Orang Apalagi Memuji Langsung Depan Orang Contohnya Ada Seseorang Depan Kita Punya Ini Guru Kami Masya Allah Ilmu Gini 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 Akhirnya Orang Langsung Gini Gini Apa Kata Syekh Disini Seolah Kita Telah Memotong Menyembelih Seperti Yang Dijalaskan Dalam Hadis Di Dalam Hadis Rasulullah Mengatakan Jauhilah Baik Kalian Suka Memuji Karena Sejatinya Pujian Itu Merupakan Sembelihan Selim Memuji Kebiasaan Memuji Memuji Itu Sejatinya Adalah Memotong Atau Menyembelih Akhrajahu Ibn Majah Hadis Ini Diratkan Oleh Imam Ibn Majah Dan Yang Lainnya Tengok Sohihatun Kitab Sohihatun Ibn Majah Kemudian Kata Syekh Disini Saya Nanti Koriban Akan Dijelaskan Sebentar Lagi Atau Setelah Ini Biz Nilai Ta'ala Nanti Setelah Ini Nanti Akan Dijelaskan Tentang Memuji Itu Sejatinya Sama Dengan Memuji Atau Menyembelih Yang menunjukkan Tentang Bahayanya Memuji Amara Rasulullah Sallallahu Ayuh Rasulullah Rasulullah Itu Menjelaskan Hendak Hendak Saat Orang Memuji Memuji Kalian Kalian Taburkan Ke wajah Orang Memuji Kalian Itu Debu Atau Pasir Dan Hal ini Juga Akan Dijelaskan Pada Bab Setelahnya Kata Syekh Disini Karena Bukhari Memlanjutkan Bab Setelahnya Tentang Pembahasan Asalah Ini InsyaAllah Bukhari Kuala Jawabi Ibu An-Awa Meletakkan Bukhari Jatuh Hadis Zidrat Tiswahi Haydi Bil Bada Bil Wajih Sangat Banyak Adis Haris Menjelaskan Tentang Bab Pujian Yang Berkaitan Dengan Bab Pujian Bil Wajih Haydi Iba Adhi Pada Dua Saatnya Pujian Dibolehkan Jadi Setelah Ini Dibolehkan Dibolehkan Pujian Kata Syed Ulamah Mengatakan Watorai Berjab Bain 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 Ada Kalanya Kita Dibolehkan Memuji Ada Kalanya Kita Tidak Dibolehkan Memuji Kata Syed Disini Watorai Berjab Untuk Mengamalkan Kesimpulan Kapan Boleh Memuji Dan Kapan Tidak Boleh Memuji 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 Yang berlebihan Itu adalah Saat kita Memuji Dikhawatirkan Saat kita Memuji Berlebihan Dalamnya Bahkan Sama-sama kita Menambahkan Kebohongan Di dalamnya Atau Menambah-nambah Sepatnya Sebetulnya Ini Arahkan Kebohongan Orang Yang berpuji Arahkan Yukhobu Aleyhi Fitnatun Min'a'jab Wadaq Ida Samihal Rahum Di dalamnya Memuji Itu Bagi Orang Yang dikhawatirkan Saat kita Memuji Dia Akan Diboleh Seperti Bagi Orang Itu Jadi Kondisi Seperti Ini Kita Jauhi Memuji Orang Secara Bagi Bihar Kemudian Kata Ulamah Dalam Bajaran Shih Disini Bagi Orang Yang tidak Dikkhawatirkan Aleyhi Zalikal Kamalu Taqbah Bagi Orang Tiba Memuji Kita Tidak Khawatir Itu Tidak Akan Merusak Agamanya Karena Bisa Dari Taqbah Nya Bisa Tinggi Warusyuhu Aklihi Wa Ma'ribati Bisa Dari Kana Buat Ilmunya Dan Bikin Tahun Dari Tata Allah Sehingga Sipu Sipu Dari Wajib Sombong Tidak Terjadi Padanya Makan Tidak Dibasalahkan Memuji Memuji Orang Itu Di Depannya Contohnya Ada Syekh Habib Ini Guru Kita Masya Allah Ilmunya Jadi Kita Puji Hanya Sekedar Yang Berlebihan Kita Katakan Alim Pak Adis Berlebihan Boleh Cuma Alim 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 Katakan Alim Yang Kita Boleh Memuji Seandainya Betul Alim Alim Sampai Perlebihan Sarat Jika Kata Syekh Apabila Kita Tidak Khawatir Itu Akan Menjenguskan Dipada Hal Yang Tidak Dihinkan Tuju Tujuhnya Juga Untuk Kemaslahan Supaya Alim Siapa Di Contoh Menjenggir Syekh Husebin Saat Dia Masih Hidup Dulu Saya Tengok Videonya Saat Dia Diundang Dalam Pertemuan Di Olah Besar Dipuji Dia Berlebihan Syekh Ini Memang Cukup 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 Tidak Mereka Dipuji Berlebihan Dikatakan Masya Allah Syekh Tani Alim Apa Kata Syekh Cukup 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 Berarti Itulah Saat Kita Dibuji Orang Stop Jangan Seperti Kata Syekh Disini Seperti Orang Yang Masya Allah Semangat Untuk Kebaikan Tinggi Contohnya Datang Pak Mahyami Disini Pak Berkita Datang Alhamdulillah Semangat Untuk Kebaikan Intinya Kita Ceritakan Semangat Bukan Karena Soleh Kita Ceritakan Semangat Masya Allah Terlalu Berikan Kebaikan Semangat Yang Itu Menutup Tempat Perzina Ini Semuanya Jadi Ucapan Seperti Itu Dibulahkan Auddawa Al-Ali Pada 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 Kita Memuji Perlebihan Tidak Dianjurkan Mustahraban Wallah Wallah Allah Yang Tahu Tentang Hal Ini Kita Lanjutkan Hadis Setelahnya Adi Al-Ibrahim Al-Ibrahim Al-Taymi Al-Abihi Kunna Judusan Indah Umar Pasna Rajul Ala Rajul Di Wajihihi Hak Al-Qur'la Ak Al-Qur'la Al-Qur'la Dikisakan Dari Al-Ibrahim Al-Taymi Al-Abihi Dari Bapaknya Bapaknya Berkata Kunna Judusan Saat kami Duduk-duduk Bersama Umar Ada seseorang Memuji Terhadap Seseorang Tiba Jadi Orang itu Ada Di depan Dia sendiri Bapaknya Terus Umar Mengatakan Al-Qur'la 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 Mencelakakan Orangnya Semoga Allah Mencelakakan Kamu Apa Nanya Disini Al-Qur'la Kata Disini Al-Qur'la 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 Semoga Kau telah Mencelakakan Seseorang Yang Menujinya Semoga Allah Juga Mencelakakan Kamu Kemudian Setelahnya Bapak Mimuji Seseorang Apabila Aman Dan kata lain Tidak Menumpulkan Fitnah Hal itu juga Dikisahkan Bahasanya Rasulullah Al-Qur'la 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 Mengatakan Niat Marduk Al-Qur'la 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 Nirmar Rajuli Mu'azib Ibn Amal Ibn Jamuh Nirmar Rajuli Mu'azib Ibn Jabal Baik-baik laki adalah Mu'azib Jabal Kuala Kuala Rasulullah mengatakan Wabi'isa Rajuli Kulan Laksa jelak laki-laki adalah Kulan Wabi'isa Rajuli Kulan Laksa jelak laki-laki adalah Kulan Hatta Adda Sabaa Sampai Rasulullah menyebutkan tujuh orang Yang kuali jelek Di dalam hadis ini Tidak dikhawatirkan Para sahabat ini merasa Besar hati Sahabat ini merasa Besar hati Merasa sudah menjadi orang terbaik Nantar Rasulullah menyebutkan Ashrafim bin Ahlil Jannah Adik sebut sepuluh sahabat Yang merupakan kedua surga Maksudnya Yang dijangkakan surga Yang berasulullah mengatakan Kuala Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waqar di surga Wa Umar berjannah Umar di surga Wa Uthman berjannah Uthman di surga Wa Ali berjannah Ali bin Abi Talib Di surga Wa Tazam berjannah Tallah di surga Rasulullah 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 Akhirnya mereka meninggalkan Ibadah Tidak Tidak Mereka tidak dikhawatirkan Jatuh kepada kesombongan Atau yang lainnya Kemudian Bab setelahnya Bab Yakhli di bujuhil maddahir Ini adalah Bab Tidak Al-Bak 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 Menemparkan ke orang ini Debu Waqar Al-Bak Dia mengatakan Rasulullah Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W Memeretakan kami An-Nah Tiyami Mujuh Hilmat Dahil Tidak Rasulullah Menjuruh kami Agar Menemparkan Debu Atau pasir Kepada orang Yang suka Memuji Inilah Ini menjelaskan sebelumnya Apabila orang Suka Memuji Tidak Bahkan Dari mana Kita Juga Dipu Perlebihan Kita Ambil Pasir Atau Debu Empat Wajah Bujian Itu Merupakan Sembelihan Kira-kira Kita Perlebihan Kita Disembeli Atau Kita Injemperlihan Dengan Rabu Inilah Kira-kira Kita Lebih Selamat Kira-kira Atau Belajari Tidak Dari Sini Hendak Kita Selamat Sini Yang Suka Memuji Karena Saat Kita Memuji Sungguh Sini Yang Kita Telah Memlemparkan Saudara Kita Kepada Kebinasaan Melemparkan Kita Kepada Kebinasaan Ahlak Tidak 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 Membinasakannya Maka Dalam Hal Ini Hidak Kita Sebisa Mungkin Jangan Sampai Kita Memuji Orang Secara Alimian Hal Ini Juga Yang Dikkat Allah Yang Jangan Mujim Tidak Terus Terus Tidak 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 Apabila orang Zuluh pada sahabat Secara orang lain memuji mereka Maka mereka pun mengatakan Allahumma la ta'khuzuni Bima yang pulun Ya Allah Jangan dikahwukum aku Terhadap apa yang mereka ujankan Terhadap apa yang mereka pujikan terhadap diriku Wa berlima la yang amun Dan ampun ila aku Terhadap apa yang mereka tidak ketahui Wa ja'al dikhoyrat Bima yazundun Dan jadikanlah aku lebih baik Dari apa yang mereka sangkan Terhadap dirikunya Tidaklah kita hafal bahan sini Dua ini Sehingga seandainya kita tidak sanggup Nanti melepon dengan aku Dengan debu Dengan pasir Paling tidak kita Baca doa ini Apa doanya Allahumma la ta'khuzuni Bima yang pulun Udili ma la ya'ulakun Wajial dikhoyrat bimma yazundun Ya Allah Jangan Engkau hukum aku Terhadap apa yang mereka ucapkan Terhadap diriku Mereka mengatakan Saya soleh Sedangkan di matamu Saya ingin orang yang jahat Orang yang jelek Tidaklah ya'ulakun Terhadap apa yang mereka Tidak tahu Menjadikan laku Menjadikan laku lebih baik Dan apa yang mereka Sangkakan Terhadap apa yang mereka ucapkan Ada enam Ada enam kemungkinan akan terjadi Ada kemungkinan Enam hal Apabila kita melakukan Pujian Empat hal akan dikembalikan kepada orang yang uji Dan dua hal akan dikembalikan kepada orang yang uji Amal ma'adih Ada orang yang uji Saat kita memuji Perlebihan Kita perlebihan Memuji orang lain Kemudian kita tambah-tambah Maka kita masuk kepada orang Membohong Kita memuji Apa yang selayangnya Kemudian Dia mengatakan Ini saudara-saudara Mereka bincintanya Padahal Masa dia tidak bincintanya Maka dia masuk kepada orang yang Munafi Kemudian Bisa jadi Bisa jadi Saat dia memuji Secara perlebihan Sejatinya tidak lain Dibujikan kepada orang itu Maka dia masuk kepada Mujad Ziban Dia masuk kepada Perlebihan 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 Epek dari itu Epek dari hujan itu Akhirnya yang kita punji Itu merasa Bangga Merasa Bahagia Dengan dia bangga Yang hujan kita Akhirnya Sama kita menzulimi Akhirnya 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 Berdosa orang ini Akhirnya Merasa Berkuka dengan Timur Kemudian Satu lagi Masih Wambil 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 Terpuk Kedidikan kepada orang itu Kita puji dia secara perlebihan Baya Ibu Sufi Kibiran efek samping saat kita memuji secara perlebihan akhirnya dia menjadi orang yang sombong akhirnya dia menjadi orang yang merasa intiwa saya akhirnya dimerasa perlindungi dari orang lain akhirnya dia merasa bahagia merasa pangga akhirnya bisa amal-amalnya karena iri karena bersifat pria adalah beramal Allah 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 mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini ujian pelajaran dan bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh